Pemirsa, sebagaimana saya sudah utarakan yang lalu bahwa saya akan mengundang Tentunya Ketua Umum yaitu Al-Habib Taufik Asakaf untuk hadir di podcast Bisikan Roma dalam meragam mengimbangi dari pemaparan Ki Haji Himaduddin mengenai sejarah nasab Bahanawi Nah inilah surat undangan dari Soneta Dan Alhamdulillah saya telah mendapatkan balasannya dari Rabi Tauf Alawiyah Baik saya bacakan surat dari Rabi Tauf Alawiyah Buka cemata dulu gelap Yang terhormat Bapak R. Budi Maulana Managing Roma Irama Official Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah mencurahkan ni'mat yang tak terhitung jumlahnya Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Serta para keluarga dan segenap sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman Amin Berkenaan dengan surat yang kami terima dari Soneta Corporation Tanggal 25 Juni 2024 Mengenai undangan menghadiri podcast bisikan Roma terkait isu nasab Sebelumnya Rabi Tauf Alawiyah menyampaikan terima kasih atas undangan tersebut Kami sangat menghargainya Namun mohon maaf Rabi Tauf Alawiyah tidak dapat memenuhi undangan podcast bisikan Roma Karena Rabi Tauf Alawiyah adalah lembaga resmi Yang akan menyampaikan hal tersebut Hal terkait nasab Sesuai dengan kaedah ilmu nasab Dan peraturan organisasi Apabila saudara ingin Memperdalam mengenai ilmu nasab Bukan adek Dapat berkunjung ke maktab Daimi Rabi Tauf Alawiyah Dengan senang hati kami menerima kedatangan saudara Sekadar informasi Maktab Daimi Rabi Tauf Alawiyah adalah Lembaga resmi yang melakukan penelitian Dan pencatatan keabsahan nasab Kami menerima pengajuan nasab Dari siapapun untuk diteriti keabsahannya Sesuai kaedah ilmu nasab Demikian yang dapat kami sampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dewan Pengurus Pusat Rabi Tauf Alawiyah Taufiq bin Abdul Qadir Ashaqaf Ketua Umum Dan siapa ini Muhammad bin Muhtar Al-Hamid Sekretaris Umum Di tanda tangan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ke podcast Roma Irama Padahal kalau datang pasti menang Setelah menghadirkan Yeji Madhutin Usman Al-Bantani Profesor Amena Cem Ali Dan Dr. Sugeng Sugiharto Ketiga ekspert tersebut Menyatakan hal yang sinkron Habib bukan cucu Nabi Mustahil Habib cucu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Pada tanggal 5 Juli 2024 Bang Haji Roma Irama Mengumumkan kepada publik bahwa Beliau mengundang secara resmi Robito Alawiyah Yang diketuai Habib Taufik Ashaqaf Untuk bicara di podcastnya Mengenai polemik nasab Habib bukan cucu Nabi Bang Haji kemudian membacakan surat balasan Dari Robito Alawiyah Bahwa R.A. tidak dapat memenuhi undangan tersebut Klan Habib Ba'alawi tidak pernah datang Pertanyaan penulis kepada budak-budak Klan Habib Ba'alawi imigran Yaman Bani Yuya Klan Habib punya data dan bukti palit Bahwa mereka cucu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Benar ya Jika demikian Klan Habib Ba'alawi pasti menang Dalam debat atau dialog dengan Kiai Imad dan kawan-kawan Atau dalam berhujah di podcast Bang Haji Dengan menang Klan Habib Ba'alawi semakin kokoh Posisinya sebagai cucu Nabi sekaligus dapat membungkam Dan mempermalukan Kiai Imad dan kawan-kawan Benar ya Jika pasti menang Apa yang menghambat Klan Ba'alawi datang Padahal pasti menang Begini Penulis jelaskan lebih lanjut Undangan podcast dari Bang Haji Roma Irama Merupakan kesempatan emas Klan Habib Ba'alawi Untuk meraih dan menggenggam Tiga kemenangan besar Atau mencapai Tiga tujuan sekaligus Membuktikan kepada publik bahwa Klan Ba'alawi benar cucu Nabi paling sohih sedunia Seterang matahari di siang hari Dan karenanya Pribu Minusantara harus cinta, hormat, dan tunduk kepada kalian Mempercepat tersebarnya informasi dan keyakinan ke masyarakat Bahwa Klan Habib Ba'alawi adalah cucu Nabi paling sohih sedunia Dimana tujuan nomor dua ini Mempercepat pencapaian tujuan pertama Dan sekali lagi Sekaligus membungkam dan mempermalukan Kiai imat dan kawan-kawan Yang selama ini dengan sekuat tenaga Kalian lawan Kalian jatuhkan Kalian caci mati Kalian ecek Kalian mitnah Hendak kalian bungkam dengan berbagai cara Juga kalian persekusi Diancam Diberi sok terapi tegangan tinggi Memprovokasi umat untuk membubarkan pengajian Atau acara kiai imat dan kawan-kawan Bahkan hendak kalian bunuh karakternya Dengan labeling Wahabi Khowarij Siah Anahasil zina Komunis PKI Yahudi Pese Dan lain sebagainya Nah Dengan datang ke podcast Bang Haji Roma Irama Klan Habib Ba'alawi Dan kalian Budak-budaknya Bisa dengan cepat Dan mudah meraih Tiga kemenangan tersebut Yang selama ini menjadi tujuan kalian Menurut kalian Para budak Klan Habib Ba'alawi Pasti menang Karena Data dan bukti baliknya Sudah ada Dan menurut kalian Kiai imat dan kawan-kawan Lah yang salah dan sesat Jika pasti menang seperti itu Lantas apa yang menghambat Klan Habib Ba'alawi Datang padahal pasti menang Hal apa yang membuat Klan Habib Ba'alawi Melewatkan peluang emas itu Kemungkinannya dua Kemungkinan pertama Ingin memperlama Durasi polemik nasab Klan Habib bukan cucu Nabi Melainkan cucu Yuya Dukun Piraon Kemungkinan kedua Tahu tidak bisa menang Kemungkinan pertama Itu tidak mungkin Karena kalian punya tujuan Nomor tiga di atas Yang tersisa Kemungkinan kedua Tahu tidak bisa menang Makanya tidak berani datang Karena kalau tahu Pasti menang Tentu pasti akan datang Melihat keperibadian mereka Selama ini Kalau Klan Habib Ba'alawi Yang pasti menang Habib Rizik Syihab Habib Taufik Asugab Dan Habib Anipalatos Pasti terdepan Mengambil panggung Kuar-kuar di podcast Bang Haji Roma Irama Karena Klan Habib Ba'alawi Punya tujuan nomor satu Nomor dua Dan khususnya nomor tiga Yaitu membungkam Dan menginjai-injak Marwah Yehima Dan kawan-kawan Tanpa ampun Sampai mampu Sebagaimana keperibadian buruk Yang Klan Habib Ba'alawi Tunjukkan selama ini Ada kemungkinan ketiga Yang akan Klan Habib Ba'alawi Dan budak-budaknya gunakan Yaitu malas Karena menganggap tidak penting Tapi kalau alasannya malas Jika nabai Ba'alawi Masih normal jiwanya Maka itu tidak mungkin Mengapa? Kalau alasannya adalah malas Padahal punya tujuan nomor tiga Yaitu Tidak membungkam Dan mempermalukan Kiamat dan kawan-kawan Dengan beragam cara yang kecil Dua keadaan tersebut Kontradiktif pada level yang ekstrim Itu artinya Terjadi kekacauan Dan kebingungan Pada level yang sangat ekstrim Pada pikiran dan keperibadian Klan Habib Ba'alawi Dan kalian Para budak-budaknya Kekacauan Dan kebingungan pikiran Dan keperibadian Pada level ekstrim Begitu menyebabkan Gangguan jiwa Atau kegilaan Thinking system Dan belief systemnya Crash Berbenturan Antara satu program Dengan program lainnya Saling Men-sabotase Alhasil psikologisnya Ngeheng Atau error Ringkasnya Gila Jadi Kalau sampai Beralasan Malas karena Menganggap Atau Mengatakan Hadir ke podcast Bang Haji Romai Rema Tidaklah penting Kedepannya Kemungkinan besar Banyak dari Klan Habib Ba'alawi Dan budak-budaknya Akan mengalami Gangguan jiwa Penulis tidak dapat Memastikan Kapan waktunya Tetapi Kemungkinan besar Banyak dari mereka Yang menjadi Orang gila Kembali ke Pertanyaan penulis Di awal Jika pasti menang Apa yang menghambat Klan Habib Ba'alawi Datang ke podcast Bang Haji Romai Rema Padahal Kalau datang Pasti menang Jadi pertanyaan Bukan mengapa Tidak datang Melainkan Apa yang menghambat Klan Habib Ba'alawi Datang ke podcast Bang Haji Romai Rema Padahal Kalau datang Pasti menang Tersisa Dua Kemungkinan Jawaban Tahu Tidak bisa Menang Atau Jadi orang gila Kalau tahu Tidak bisa menang Maka selama ini Mereka berbohong Mengaku Zulia Nabi Muhammad Salam Dengan kata lain Klan Habib Ba'alawi Memang bukan Jujuh Nabi Mereka cuma Ngaku-ngaku Kalau otw Jadi orang gila Orang gila Tidak boleh diikuti Dan setiap perkataannya Tidak boleh dipercaya Orang yang bingung Ekstrim Dengan dirinya sendiri Kok dipercaya Kok diikuti Kalau ada yang Masih mengikuti Hanya orang yang Bingungnya Lebih ekstrim Yang mempercayai Dan mengikuti Orang-orang yang Bingungnya Sudah ekstrim itu Itu realita Yang menarik Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih